Kita pantau visual terkini dari rapat pleno rekapitulasi yang sedang berlangsung Papua Pegunungan yang memang kita tahu bahwa sedia dimulai pukul 10 namun rapat pleno ini baru tadi dimulai pukul 13.00 karena beberapa petugas dari Papua baru tiba di Jakarta tadi pagi dan juga dini hari tadi sehingga membuat rapat rekapitulasi Papua Pegunungan ini mundur dari jadwal yang disebutkan kita tahu bahwa sebelum nanti pengumuman hasil resmi dari KPU sendiri tentunya menyisakan dari informasi yang kita dapat bahwa ada dua wilayah yang masih melakukan rapat plenonya yaitu Papua dan Papua Pegunungan kita lihat bersama dulu pemirsa visual terkini di rapat pleno rekapitulasi Papua Pegunungan berikut ini ya hasil rekapitulasi suara pemilu presiden Pilpres 2024 ini akan segera diumumkan hari ini dan hasil dari tingkat nasional ini memang akan diumumkan di 20 Maret 2024 dan ini merupakan hasil dari rekapitulasi dan tersisa dua provinsi yang rekapitulasinya harus dilakukan hari ini yaitu Papua dan Papua Pegunungan rekapitulasi sendiri sudah berlangsung sejak 15 Februari hingga 20 Maret 2024 dan setelah penetapan ini juga nantinya akan ada proses di mana tiga hari setelah pemberitahuan MK atau tiga hari setelah putusan MK dan berdasarkan informasi yang kami miliki bahwa saat ini sedang berlangsung rapat pleno rekapitulasi Papua Pegunungan yang memang sedianya akan tadi berlangsung pada pukul 10 namun ya ditunda hingga pukul 13.00 tadi